Pemerintah desa bersama tim penggerak PKK dan Karang Taruna Tarumuda Sempalai melakukan penanaman bunga alamanda di tepian Jalan Raya Sempalai ke Jamatan Tebas. Jamat Tebas, Deddy Zulkarnain memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperindah sepanjang Jalan Desa Sempalai. Terima kasih. Kepala Desa Sempalai Bastian Dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono Yang telah memberikan program tersebut ke setiap desa Tentunya pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas Ibu Yunisa SPD Satono Yang mana telah memprogramkan kepada desa-desa untuk menanam bunga alamanda Ataupun bunga karon, ataupun yang disebut juga bunga trompet kuning Alhamdulillah program pada hari ini kami laksanakan Mudah-mudahan berjalan dengan baik Yang didukung oleh Ibu-ibu Tim Berak PKK Oleh pemerintahan desa, BPD, Relawan COVID Dan alhamdulillah didukung oleh Bapak Cama Tebas Beserta Ibu Kemudian Bapak Anggota Dewan, Bapak Bikyong Kemudian didukung oleh Bapak-Bapak dari Babin Katipmas Kemudian dari Babinsa, khususnya dari Kecamatan Tebas Tentunya pada hari ini kami berjalan dengan baik Mudah-mudahan tetap sukses Dan terima kasih sekali kepada semua yang terlibat Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan dampak yang positif bagi desa kami Mudah-mudahan desa kami semakin indah, nyaman dan menuju sehat Ketua Karang Taruna Tarumuda Desa Supalai mengatakan Program penanaman bunga sejalan dengan program penghijauan dari Karang Taruna Kita sudah menanaman dengan Karon, Lonceng Kuning Ini membuat program dari Pemintaan Desa untuk bekerjasama Ibu-ibu BKK dan Karang Taruna Dan membuat salah satu program Karang Taruna juga Untuk kelas rea lingkungan dan penghijauan Dalam penanaman tersebut juga dihadiri anggota DPRD Sambas Buikyong Jaman Tebas dan Ibu TPPKK Kejamatan Tebas Bersama relawan COVID dan anggota Karang Taruna Tarumuda Desa Sepalai Kejamatan Tebas CSMTV Madahkannya